Kalau berlian itu nanti mungkin ditindaklanjuti lagi sama mungkin ibunya, ibu Tisa kalau mau mengajukan laporannya silahkan atau dari ahli waris, dari anak-anaknya silahkan. Itu biarkan ahli waris atau ibu almar rumahnya yang naikin kasusnya gitu aja. Berlian tadi udah, layak kan udah lihat sendiri, itu berlian emang nanti udah diserahin ke lawyernya almar rumah. Semua datanya nanti nggak tahu mau dipolo up ke kantor polisi atau enggaknya, itu tergantung dari anak-anaknya atau keluarga yang bersangkutan. Berlian itu, ya waktu itu berlian almar rumah sama, ya almar rumah itu dititipin katanya ke seseorang gitu si penipunya ini. Cuman yang nyerahin waktu dulu ibunya, ibu Utisa sama almar rumah. Cuman saya udah beberapa ini, beberapa bulan kemudian baru suruh nagi. Ternyata pas jatuh temponya orang itu nggak ngebalikin. Jadi nanti buat apa ya, buat kejelasannya bisa nanyain ke lawyer almar rumah gitu. Ya yang jelas dulu dibilangnya mau dibersihkan buat apa, diritualin gitu lah. Semacam gitu ya, makanya yang tahu ibu Utisa bisa tanyain ke itunya. Karena pas posisi ngasihin saya nggak ada di situ. Alhamdulillah baik. Kemarin juga malah ketemu sama DDPR di Kakarijuan. Ada sih videonya, tapi ya kesimpulannya baik lah. Itu sering nengokin adeknya. Waktu kemarin rencana 40 harinya. 40 harinya mau datang, ada beberapa tempat buat ngedoain almar rumah itu. Dari keluarga saya juga ada, dari Banjaran ada, terus di tempat saya sendiri ada. Jadi terus di Panyawangan ada, di Cirebon, Subang juga ada. Aiki katanya 40 hari mau datang juga. Kalau Teputri udah pasti datang. Waktu 40 harinya, tanggal 12 hari Rabu itu. Kemarin itu, Aiki dapat amanah dari si penggali kubur. Kan waktu menggali kubur itu ada permisi dulu yang galinya. Terus kemarin itu datang ke rumah saya beberapa hari setelah hasil otopsi beres. Bilang gini katanya, almar rumah datang kelewat mimpinya ketukang kubur itu. Cuman Aiki sama anak-anak yang lain, amanahnya itu, suruh ngedoain almar rumah biar tenang di sananya. Jadi kalau buat Aiki minta maaf ke saya, nggak usah. Karena emang nggak ada apa-apa. Cuman kalau saya saranin, minta maaf ke ibunya. Karena ya itu dia, tadi mungkin Aiki nggak tahu otopsi itu kayak gimana. Yang taunya mungkin yang dibayangin pisum. Kalau saya saranin sih buat nanti nyekar, sekalian berdoa, ngedoain almar rumah ibunya. Gitu aja sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.